Intro Baik, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, kita akan mengikuti suatu perbincangan yang luar biasa ya. Karena kali ini Komsos Kuskupan Pangkal Pinang diberi kesempatan untuk berbincang-bincang nanti sharing dengan Monsignor Franciscus Tuwaman Sinaga. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa khususnya bagi saya Andreas Helpi yang pada sore hari ini akan memimpin jalannya diskusi kita nanti untuk mengenal sosok Monsignor Franciscus Tuwaman Sinaga PR. Kali ini kita nanti akan mengajak lebih dekat, satu jam lebih dekat mengenal sosok Monsignor. Jadi nanti Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus bisa mengenal ya siapa itu Monsignor Franciscus Tuwaman Sinaga. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, beliau menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita. Jadi nanti kita akan ada obrolan-obrolan yang luar biasa. Jadi tetap ikuti dari awal sampai akhir ya. Jangan dipotong-potong. Sehingga nanti Anda semua juga mendapat rahmat yang luar biasa. Baik, bersama kita sudah hadir ya terhubung secara daring lewat aplikasi Zoom Monsignor Franciscus Tuwaman Sinaga. Selamat sore Monsignor. Selamat sore Mas Andriang. Selamat sore. Apa kabar Monsignor? Kabar baik, kabar baik. Dinias sedang cuaca baik, cerah. Sedang cuaca baik dan cerah. Baik, mohon maaf Monsignor apabila kami mengganggu kesibukan Monsignor ya. Mungkin di akhir-akhir beberapa belakangan hari terakhir ini. Tidak apa-apa. Baik, di awal perbincangan kami khususnya keuskupan Pangka Pinang dan semua umat katolik dimanapun berada mengucapkan selamat, profisiat bagi Monsignor yang terpilih ya menjadi uskup keuskupan Sibolga. Wah, merupakan semua anugerah ya, atau jawaban dari doa-doa banyak orang Monsignor. Oke, Monsignor langsung saja kita masuk, ya berbincang Monsignor. Pertama, saya ingin bertanya mengenai dari silsilah keluarga, bagaimana kehidupan Monsignor dalam keluarga itu. Bisa ceritakan sedikit kepada kami, Monsignor. Baik, terima kasih Mas. Dan terima kasih kepada Komsos Kioskupan Pangka Pinang yang sudah mencoba menghubungi saya supaya kita bisa berbincang-bincang pada saat ini lewat daring. Baik, nama lengkap saya, Franciscus Tuaman Sasfo Sinaga. Saya anak ketujuh dari sepuluh bersaudara, Mas. Kami keluarga besar. Wah, keluarga besar sekali Monsignor ya. Lima laki-laki, lima perempuan. Dan semua saudara-saudari saya sudah menikah. Tapi dua orang saudara saya, laki-laki, sudah meninggal. Sudah mendalur kita. Dan kita berharap bahwa mereka sudah bahagia bersama Allah Bapak di surga. Kami dalam keluarga, dari nenek moyang kami, dari awal Katolik. Sampai orang tua saya dan saudara-saudari saya. Bapak saya dulu adalah ketua dewan stasi lama, hampir puluhan tahun ya. Dan beliau selalu mengingatkan kami, kalau bisa salah satu dari anaknya, ada yang menjadi pastor, dan ada yang menjadi suster. Memang pernah ada saudari saya suster, tapi mungkin panggilannya berbeda ya. Tidak lanjut. Dan saya sebagai anak terakhir laki-laki, rupanya Tuhan memanggil dan memilih saya menjadi imamnya. Dan sampai sekarang. Itu yang terjadi dalam keluarga kami. Dan sejak kecil kami sudah dididik. Beriman secara benar. Karena apa? Karena mungkin, karena Bapak itu ada ketua dewan stasi, dan kepala sekolah SD juga, maka pendidikannya sedikit keras. Dan juga menekankan nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai moral dalam hidup kami. Itu saya masih ingat ketika SD setiap Sabtu malam sesudah makan kami wajib rosario bersama. Rosario bersama, dan dua bersama. Entah apapun nanti kegiatannya, maka kami diminta untuk ikut rosario bersama dulu dengan keluarga, sesudah itu baru nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Dan juga, kalau dalam keluarga, ibu saya sudah, kalau kami mau makan, ibu saya sudah mulai dengan bijaksana membagi makanan-makanan kami. Karena sepuluh orang, mas. Bayangkan itu. Seperti serama saja. Ibu saya sangat bijaksana membagi makanan-makanan kami. Mulai dari anak pertama sampai terakhir. Nanti kalau kami yang kecil-kecil menuntut mengapa lebih banyak di abang atau di kakak, nanti ibu saya menerangkan, karena mereka lebih banyak kerja, lebih banyak belajar, maka pada mereka diberi makanan yang lebih banyak. Cara mendidiknya begitu. Jadi keadilannya sungguh keadilan yang baik menurut saya. Tidak hanya cukup mengatakan ini, ini sama kamu, tapi diterangkan. Mengapa pembagiannya begitu? Itu yang membuat kami sampai sekarang, apa ya? Tidak banyak apa, tidak banyak tuntutan, tidak banyak macam-macam begitu, mas. Itu yang terjadi dalam pendidikan keluarga. Memang Bapak saya termasuk keras. Tapi nilainya ada, kami alami, kami rasakan sampai sekarang. Disiplinnya itu, sampai sekarang saya masih hidup, mas. Itu yang mau saya katakan. Wah, itu berarti Monsinyur sendiri dididik dalam keluarga yang luar biasa, Monsinyur ya? Walaupun Monsinyur sekitar 10 bersaudara ya, Monsinyur ya? Iya. Monsinyur yang anak bungsu berarti ya? Laki-laki atau ketujuh? Anak ketujuh bungsu laki-laki ya? Ya, luar biasa, Monsinyur. Berikutnya, apakah Monsinyur bisa menceritakan kepada kami mengenai perjalanan pendidikan Monsinyur, khususnya mengenai panggilan Monsinyur? Bagaimana Monsinyur terpanggil menjadi pastor? Bagaimana awal mulanya? Bisa Monsinyur ceritakan kepada kami? Baik, Mas. Sejak SD, karena pastor-pastor misionaris sering makan di rumah kami, karena Bapak ketua Dewan Stasi, kalau di Sumatera Utara disebut perhangir pimpinan Dewan Stasi, maka para pastor itu wajib makan di rumah ketua Dewan Stasi. maka dari situ ada ketertarikan, ada semacam daya tarik dari para misionaris itu yang makan di rumah kami itu begitu luar biasa, berbahasanya dengan baik, gayanya baik, dan begitu mengagumkan untuk saya. apalagi jemputnya panjang, dan juga selalu memberi permen. Saya pikir ini ada sesuatu ini, namanya anak kecil ya. Ketika Bapak saya bertanya, siapa di antara kalian yang mau jadi pastor? Saya langsung mengatakan saya. Dan begitulah selanjutnya. Maka sejak SD, di sekolah minggu, sekarang dikatakan sekami, saya sungguh-sungguh terlibat itu. Setiap hari minggu dan seterusnya, dan saudara-saudara saya juga ya. Kemudian, di SD juga, sepertinya saya sudah didaulatkan menjadi orang yang diminta untuk memimpin doa, kalau ada pertemuan-pertemuan, dan juga guru agama kami. Memang saya, ketika SD, kami mengikuti agama protestan, di SD. Karena tidak ada guru agama katolik. Dan juga kelas 1-2 itu mengikuti agama Islam, karena tidak ada agama Kristen. Kelas 3-4 itu protestan. baru 5-6 itu ada guru agama katolik. Jadi memang sangat, tentu saya, menambah wawasan dan pengetahuan tentang agama lain. Dan kami tetap apa ya, tetap mencintai kekatolikan kami. Meskipun ada pelajaran agama lain. Kemudian, di SD itu saya juga didaulatkan untuk selalu memimpin lagu. Ya, mungkin mereka lihat saya punya minat untuk memimpin lagu dan seterusnya. Memang suara saya, meskipun Sumbang, mereka tidak berminta. Jadi memang, itu yang terjadi. Kemudian di SMP, SD negeri saya ya. SD negeri di kampung saya. Kemudian SMP juga negeri. Juga di SMP sama halnya. Saya tetap dilihat, didaulatkan sebagai siswa yang bisa mengorganisir kawan-kawannya. Khususnya yang beragama katolik dan protestan. Maka waktu itu saya menjadi ketua untuk mengorganisir teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, kalau mau Natal dan Pasca. Kemudian, pada saat-saat SMP itu, di situ kami, saya mendapat pendidikan agama katolik yang sungguh-sungguh. Karena di SD tadi ada bermacam-macam. Di SMP baru kami, baru saya, mengalami pendidikan agama katolik. Dengan semua materi-materi yang berbau agama katolik. Dan dari situ saya makin dimatapkan bahwa saya nanti akan menjadi pastor. Dan di SMP juga teman-teman saya sudah mengolok-olok saya, tanda kutip, wah ini pastor nanti ini. Karena saya kalau ke sekolah mau kitab suci terus. Emang seperti ahli kitab suci lah begitu, tapi meskipun tidak. Ada aura-aura aja gitu loh, Mas Jid. Kemudian, di SMA, saya mendaftar ke SMAan Katolik. Katolik Cinta Kasih di Tebing Tinggi, di kota Tebing Tinggi. Saya, seperti itu juga, prestasi makin meninggi di SMA. Kecakapan berbicara, kecakapan pergaulan, dan seterusnya. Itu sangat saya rasakan. Sangat rasakan. Apa juga prestasi nilai-nilai juga di sekolah. Itu menurut saya, apa ya, sangat membanggakan bagi saya. Dan di SMA juga, teman-teman juga sudah mulai memanggil saya. Karena entah kenapa, saya juga di masa-masa itu sopan, tidak mau ribut, tidak mau macam-macam, begitulah. Kita hanya jalan lurus-lurus saja begitu. Di SMA, saya didaulatkan menjadi ketua OSIS. Dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dan juga mengorganisir beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Jalan Salib, misalnya. Dan juga misalnya kerasulan. Kami juga waktu SMA ada kerasulan-kerasulan. Kestasi, di mana teman-teman tinggal. Kami juga, saya juga mengorganisir itu. Dan akhirnya, ketika ada tes masuk Seminari Menengah, Pematang Siantar, waktu saya kelas tiga, saya akhirnya memutuskan untuk ikut tes di Seminari Menengah, Pematang Siantar. Itu tahun 1992, karena salah. Jadi, kami tes tiga hari di sana, dan dinyatakan lulus retorika. Itulah akhirnya saya mulai proses menjalani panggilan. Ya, memang harus saya katakan bahwa banyak dulu putri-putri yang senang dengan saya. Karena memang melihat karakter saya tenang, tidak macam-macam. Mereka senang. Bahkan waktu saya tes menengah, mereka agak apa juga ya, sedih. Mereka sepertinya, mengapa harus masuk itu? Padahal mereka mengharap sebenarnya. Tapi ya, saya katakan bahwa itulah cita-cita saya. Itulah cita-cita saya, dan itu adalah tujuan yang mau menjadi pastor. Ya, berhasil sedih, tapi cita-cita, ya seperti itulah, Mas. Begitu. Baik, Masin Yur. Sangat menarik, Pastor belakang Monsinyur, memang sudah terbentuk ya, sudah jalannya untuk meraih cita-cita Monsinyur, menjadi seorang pastor. Dari keluarga yang memiliki banyak saudara-saudari, apakah Monsinyur ada tantangan atau hambatan dalam mendanggapi panggilan begitu, Monsinyur? Kalau dikatakan tantangan hambatan jelas ya, sejak masuk tahun rohani, kita kan sudah mulai dididik untuk hidup bersama, doa bersama, memahami teman-teman, kemudian juga doa, mulai diperkenalkan hal-hal itu. Ya kita yang dari SMA luar, yang dari retorika, itu pasti kesulitan. Kita harus menyesuaikan dengan segala ritme hidup. Meskipun di rumah kami sudah disiplin, tapi kan di retorika, dan di retorika dan tahun rohani itu makin apa ya, makin dibuat sedemikian, supaya kita bisa lebih baik. Kemudian di tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Di sini saya, di tingkat satu itu pertama sekali itu mengalami kesulitan itu soal belajar ya, soal bagaimana menghadapi dosen-dosen yang adalah pastor, dan juga dengan mata-mata kuliah filsafat, teologi, dan seterusnya, itu kan bisa shock kita karena tidak pernah mendengar itu. Tapi ya, karena ketekunan, karena ketekunan, disiplin, dan terus berjuang, maka saya bisa melewati itu. Melewati kesulitan-kesulitan itu. Saya bisa akhirnya mendapat nilai-nilai yang baik dalam perkuliahan begitu. Meskipun tetap ada kesulitan-kesulitan ya, tantangan itu. Dari tantangan itu juga, bahwa kita dituntut untuk hidup bersama ya. Saya kira itu menjadi bagian penting dari kami yang dididik menjadi calon imam itu. Karena bagaimanapun nanti, saya pikir bahwa jadi pastor itu hidup berkomunitas. Tidak sendiri-sendiri begitu. Tetap bahwa kami, para imam ini, juga bagaimana hidup bersama dengan baik. Meskipun bukan biarawan, tapi justru sebagai imam di Osesan, justru hidup bersama itu penting. tidak harus dihidupkan di di apa dengeri kaul-kaul itu, tapi bahwa seorang imam Dio Sesan harus bisa, harus mampu, dan juga harus menyadari bahwa komunitas adalah menjadi kekuatan bagi kami, imam Dio Sesan. Itu saya saya rasakan. Kemudian, ketika masuk semester 6 menyusun sekripsi, ada sini tantangan menurut saya yang sangat apa ya. Waktu itu saya diminta untuk menikah dengan Pak Ribad. Wah. Iya, Mas Injur. Oleh orang tua, dan itu membuat saya sedikit apa ya, terganggu. makanya saya minta waktu, waktu itu 1, 2, 3 bulan untuk mencoba menyelesaikan itu dengan orang tua saya, mama saya, keluarga saya, supaya panggilan saya itu dimaklumi, diterima. Karena saya mau, sekali lagi saya bertekad mau jadi pastor. Mungkin Mas Injur bisa jelaskan sedikit apa itu Pak Ribad mungkin. Pak Ribad itu putri dari Paman, terdiri dari Paman. Saudara Ibu. Dijodohkan berarti begitu Mas Injur ya? Bukan dijodohkan, tapi maunya menikah dengan itu. Oh maunya? Oh iya. Supaya kekerabatan itu tetap berlangsung. Baik, baik. tetapi saya dalam refleksi saya, saya akhirnya mengatakan saya mau jadi pastor. Karena saya yakin jalan ini menjadi jalan membuat saya bahagia. Jadi saya terus menyelesaikan skripsi, top. Di top saya tidak ada masalah. Saya mau berjalan dengan baik, nulus, top, dan juga pos pos S1 juga berjalan dengan baik karena makin matang. Kemudian di seminari tinggi saya juga didaulatkan menjadi apa yang namanya itu? Ketua lupa saya. Ada Pak Pastor Stem di situ. Presidium. Presidium. Ya, Presidium. Sebagai mengkoordinir semua teman-teman Father. Memang saya sering ketua-ketua tingkat, ketua peramil, ketua unit, ketua seksi. Agak sering saya didaulatkan untuk ketua-ketua itu. Ketua-ketua ya, Mas Ijus. Sudah terbiasa. Terakhir, ketua Presidium. Itu mereka percayakan saya untuk itu. Dan saya kira berjalan dengan baik meskipun ada kekurangan kekurangan. Dan saya memantapkan diri untuk ditabiskan menjadi diakon. Dan saya diakonatnya langsung ke Gunung Stolinias. Mas. Ya, ya. Linias. Paroke Santa Maria Bunda Parabangsa. Yang sampai sekarang saya di sini. Sampai 14 tahun. Jadi saya keluar itu. Unamat saya 18 tahun. 14 tahun di tempat yang sama. Di paroke yang sama. Hanya 4 tahun saya keluar. Studi di Roma 2 tahun. Di Filipina kurang lebih 1 tahun. Di Semenari Menengah sebagai pamung itu 1 tahun. Setengah. Lainnya di Gunung Stoli. Di Gunung Stoli sebagai pastor rekan, pastor paroke, sampai sekarang ketua sekolah tinggi pastoral. Pernah menjabat dekanus, ketua unio, pelaksana harian yayasan, dan ketua ikut dalam dewan imam, konsultores. Itu pengalaman saya sebenarnya sangat lengkap. Saya beruntung bang. Ya. Beruntung diberi kepercayaan untuk ikut dalam tugas-tugas itu. Tapi bisa saya jalankan, bisa saya jalani dengan baik. Begitu, Mas. Baik. Berikutnya, Monsinyur, apakah dari kedua orang tua Monsinyur khususnya, apakah ada kesan atau kata-kata yang masih ingat gitu, pesannya gitu? Apakah ada berpesan orang tua? Kalau Bapak saya itu selalu berpesan bahwa belajar-belajar belajar itu penting. Karena kalau kita sekolah, kita belajar, hidup kita akan berubah. Macam itulah. Dan Ibu saya, karena Ibu saya, Mas, itu tidak bisa membaca, tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi menghitung uang sangat menjelimat, Mas. Biasa itu, Kalau Ibu itu wajib ya gitu, Mas. Betul, sangat menjelimat soal uang, tidak bisa kita tipu-tipu. Langsung dia tahu semua apa dan bagaimana ya. Tapi itu yang terakhir ketika saya tahbisan dan juga misa pertama di kampung. Kami sudah capek semua, lalu Ibu saya sudah baring-baring, saya juga ikut berbaring di sampingnya, Mas. Apa yang dibisikkan oleh Ibu saya, dalam bahasa Batak tentu, dia katakan, unang pahilahonaw amangda, nanti saya terjemahkan, unang pahilahonaw amangda, kata, jangan memalukan saya, anakku ya, itulah pesannya, sesudah tahbisan. Dan sampai sekarang itu sungguh kuat terngiang di telinga saya, Mas, dan di hati saya. Maka sampai sekarang itulah menjadi pendukung saya, peguat saya untuk tetap setia, untuk tetap apa ya, di jalan panggilan yang luhur ini, yang suci ini. Maka saya selalu mengenang ibu saya yang selalu membisikkan kata-kata itu. Jangan mempermalukan saya, anakku ya, semacam itu. Maka itu yang mendorong saya selain hidup dua saya, hidup komunitas saya, hidup karya saya, hidup saya itu yang selalu kuat dalam telinga saya. supaya jangan memalukan. Meskipun dia meninggal, saya tetap mengingat itu. Meskipun ibu saya tidak ada secara fisik, tapi saya yakin bahwa rohnya itu tetap ada bersama kami. maka saya selalu diingatkan oleh bisikannya itu. Jangan memalukan anakku ya, macam itu. Itulah yang membawa saya. Dan selama berkarya karya pastoral, saya tidak ada kesulitan mendasar yang saya rasakan, mas. Berjalan saja. Dan bahkan saya merasa seperti kemarin baru kita habiskan menjadi imam. saya baru merasa semangat itu terus bernyala ya. Hidup bersama, hidup karya, disiplin berdoa, baik bersama, ibadat bersama dengan teman-teman dan juga doa-doa pribadi. Itu menjadi bagian hidup. Bangun pagi, setengah lima, itu ritme hidup. Ritme hidup misah, ibadat, serapan, sepertinya dan tugas-tugas lain. Dan itu sangat kuat dan menoncol dalam diri saya. Saya selalu dari seminari tinggi, saya selalu bertekad dalam diri saya, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat begitu, harus disiplin begitu. itu yang kuat dalam diri saya juga mendampingi para umat. Tapi saya selalu berpikir begini, dalam pelayanan kepada umat, disiplin boleh, tapi kita harus menyadari bahwa umat itu bukanlah seperti kita yang semuanya diatur dengan baik, tapi umat itu banyak sekali pergumulan, pergolatan, dan juga perjuangan hidup. Maka kalau terlambat-terlambat sedikit, saya memaklumi. Apalagi kalau pemberkatan pengantin, Mas. Saya tidak mau membuat pengantin menjadi wajah tidak enak, meskipun terlambat mereka, saya usahakan saya senyum. Bagaimana suasana itu, kondisi itu, di hari bahagia mereka, saya tidak menunjukkan marah. Meskipun mereka terlambat, tapi saya selalu berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah spesial untuk mereka, maka harus dirayakan dengan gembira, bahagia, macam itu. Dan juga pelayan-pelayanan yang lain. Saya tidak mau secara detail waktu dan segalanya. Kita kan sudah bisa atur itu. Bahkan ada yang terlambat sekian satu-dua jam, ya apa boleh, buat kita tunggulah. Karena kita merasa bahwa banyak tuntutan hidup mereka, banyak kegiatan mereka, maka kita kan hanya dari pastoral, serapan sudah ada, minum sudah ada, semua sudah lengkap, kendaraan sudah lengkap. Saya pikir saya beruntung dan bersyukur, tapi umat itu beruntung-untung merasakan hal seperti ini. Maka ketika mereka terlambat, saya tidak menunjukkan wajah yang parah, tapi saya sambut mereka. Bahkan saya tenangkan mereka, karena mereka sudah mulai grogi, takut, saya tenangkan mereka. Tenang saja. Tenang saja. Kita akan menunggu perayaan dengan baik. Karena pengantinnya kadang-kadang sudah serba salah. sudah serba salah. Saya yakinkan mereka, tenang, kita akan merayakan dengan gembira. Macam itu. Beda dengan di kampus. Saya sudah tiga priode menjadi ketua. Ini ketiga sebenarnya. Kalau di kampus beda, disiplin sangat ketat. Kebersihan, belajar, mengikuti perkuliahan, itu semua harus teratur. Para dosen juga saya ajak untuk disiplin, juga mengajar sistematis, konsisten, bagaimanalah mempersiapkan orang-orang muda ini untuk menjadi tokoh-tokoh awam di depan. Menjadi guru agama katolik, katekis, dan petugas pastoral atau animator-animatris di masyarakat. Tapi lebih kental, saya mendidik mereka supaya disiplin. Disiplin dan juga belajar terus-menerus. Tidak cepat puas diri tentang itu. Tapi di kampus selalu juga saya tekankan kebersihan, kerapian, itu martabat dari orang yang terdidik. Kalau bersih, rapi, di kampus, di rumah, di kos, itulah ciri orang yang berpendidikan. Tapi kalau kotor dan seterusnya, berarti tidak ada efek dari pendidikan itu. Karena itu kan mengajarkan banyak hal pendidikan itu. Juga di kampus semua dilatih anak-anak ini itu memimpin doa, memimpin lagu, berkotbah, berkatekese, mengajar, itu semua. Mendampingi sekami, kita buat seperti itu. Apakah tidak hanya teori menurut, tapi praktek pelatihan itu penting untuk calon-calon guru agama katolik, katekis, sedang bertugas pastoral. Dan memang si mahasiswanya kurang lebih 400 ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Dosennya, dosen tetap itu 16 semua sudah ber-NIDN, semua sudah baut lah. Sudah baik. Ada sertifikasi dosen, ada jabatan akademik. Menurut kami, menurut hemat saya sudah memenuhi syarat lah. dan kami akan mengalami apa nanti di di asesor lapangan untuk akreditasi. Begitu. Itulah sampai sekarang mas situasinya. Semoga cepat terakreditasi Mas Yudhya. Kami doakan. Makasih. Baik. Berikutnya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tepatnya tanggal 6 Maret 2021 diumumkan secara resmi bahwa keuskupan Sibolga mendapat uskup yang baru. Seperti yang Komsos Papin melacak di media sosial, Romo Blasius Yese mengumumkan secara resmi saat ibadat sore sampai terharu yang Monsignor. Kami melihat di situ. Apakah Monsignor pernah terpikir bahwa akan menjadi seorang uskup Monsignor? Terima kasih, Mas. Sebenarnya tidak pernah terpikirkan saya. Apalagi mimpi. Apalagi berharap. ini kan bukan jabatan politis ya. Ini jabatan religius, pelayanan yang adalah karena pilihan Allah, pilihan roh kudus. Maka tidak pernah kita bermimpi tentang ini. Hanya kita selalu berharap melakukan tugas kita dengan baik. maka di seminari tinggi juga termasuk saudara saya, Pastor Steph itu selalu mengatakan ini Pak Bosku waktu seminari tinggi. Selalu mengolok saya begitu. Itulah. Selalu Pak Golden roh Steph ya. Sambil minum kopi kami, sambil berhacer bersama, cerita-cerita seperti itulah kami dulu di seminari tinggi. Lalu berkaitan dengan itu ketika Monsignor Ludovicus meninggal lalu diganti oleh Monsignor Anisetus menjadi administrator apostolik lalu beliau juga meninggal sangat menyedihkan bagi kami ditinggalkan oleh dua uskup dalam waktu yang berdekatan ini menyakitkan kami. sangat sedih bagi keuskupan Sibulga bahwa dua uskupnya meninggal dalam waktu berdekatan. Itu membuat kami apa ya sedih. Kok seperti itu begitu lah. Kemudian 2019 saya sudah Monsignor Anisetus meninggal saya dipanggil oleh Nonsius pertama kali ke Jakarta. Lalu saya berpikir kenapa cepat sekali kalau memilih jadi uskup pasti masih lama dua tiga tahun saya pikir. Tidak mungkin saya dipanggil menjadi uskup saya pikir. Memang benar saya sampai ke Dutaan saya disambut oleh Duta Patikan yang sangat kebapaan menurut saya. Lalu mulai dia bertanya kabar dan seterusnya apa kegiatan saya. Lalu beliau bertanya coba sebutkan dulu dua nama imam yang menurutmu pantas menjadi uskup di Sibulga. Saya langsung cepat menyebutkan banyak saya kenal yang baik-baik di kesukupan ini. Tentu bukan nama saya yang saya katakan. Tapi yang saya lihat bahwa ada beberapa imam yang menurut saya baik. Sangat teruji pastoralnya hidupnya sangat apa ya pantas dan layak begitu. Sesudah itu Nusius mempertanyakan bertanya kepada saya. Lalu kalau Romo sendiri bagaimana? Ya saya imam seperti inilah Nusius biasa-biasa saya terangkan semua perjalanan imamat saya. Lalu dia terakhir meminta saya untuk melukiskan tentang kesukupan ini dengan dua dekanat ya. Dekanat Sibulga dengan dekanat Nias. Lalu beliau bilang satu pernyataannya adalah Romo melukiskan dua dekanat ini sangat positif katanya. Ya memang gitu yang saya alami Nusius saya bilang. Sudah itu dia menyuruh saya menuliskan profil saya. Sudah itu saya pulang sampai 2019 berakhir tidak ada apa-apa lagi. Saya pikir oke lah sudah ada nama mungkin yang dipilih saya pikir. Tinggal menunggu apa pengumuman. Tahun 2020 saya kurang lebih lima enam kali dihubungi oleh Nusius bertanya tentang orang yang saya sebut bertanya juga tentang diriku tentang saya. Seperti apa bagaimana tugas bagaimana macam-macam ditanya. Terakhir pertanyaannya ketika saya tahun sahabat di Filipina dia tanya juga tentang itu apa yang saya buat apa yang saya lakukan begitulah. Saya jelaskan mungkin karena bahasa itali saya belum begitu tajam lalu diminta Monsignor Yu dari Tanjung Karang hubungi saya seperti apa yang dibuat di Filipina. Lalu saya terangkan kepada Monsignor Yu lalu dua kali saya dihubungi oleh Monsignor Yu juga tentang diri saya. Jadi saya kenapa Monsignor tanya-tanya ini seperti ada sesuatu tidak apa-apa tenang saja romang kata Monsignor Yu. Lalu sesudah 2020 berakhir saya pikir sudah adalah calon yang akan dihubungkan untuk uskup kami. Saya sudah tidak ingat lagi tidak peduli lagi dengan itu. Saya kira bahwa Nuncius sudah menemukan calon uskup kami yang pas. Tapi apa yang terjadi tanggal 25 persisar Rabu Februari saya dihubungi dikall beberapa kali oleh Nuncius hanya kebetulan saya sedang ujian proposal seminar skripsi. Maka saya tidak bisa angkat. Sesudah itu saya lihat ada tiga kali panggilan dari Nuncius. Akhirnya dia di WA akhirnya beliau mengWA saya dalam WA-nya dikatakan apakah bisa saya bicara sebentar. Sesudah itu saya jawab oke lalu Nuncius telepon saya lewatnya lalu katakan dengan apa Masa Italia bagaimana kabar langsung dia tanya kapan bisa datang ke Nunciatura saya langsung jentung saya yang sudah bermasalah ini langsung mulai tidak teratur ya apa lagi saya masih mengharap bahwa Nuncius itu akan mengafir bertanya tentang calon-calon yang sudah ditemukan saya harap begitu lalu kami berjanji hari Sabtu jam 9 tanggal 27 kami bertemu saya hari Jumat ke sana sampai di Nunciaturis setengah 9 saya nunggu mereka masih sarapan lalu setengah 9 lewat saya disuruh masuk lalu Nuncius merangkul saya selamat datang dan seterusnya lalu saya diajak duduk di satu tempat di kantornya saya duduk Nuncius duduk Nuncius mulai dari awal sampai akhir menerangkan tentang obidienza itu ketahatan pokoknya pokoknya hampir setengah jam beliau itu berbicara tentang ketaatan saya dalam hati kemanalah arah arah pembicaraan Nuncius ini saya pikir terakhir dia katakan bahwa Paus memilih Romo menjadi muskub di kuskuban simulga langsung berputar kuliah dunia ini saya terdiam saya tertunduk lalu Nuncius mengatakan tenang tenang karena saya sudah mulai tidak tenang tenang sesudah itu langsung diajak saya ke kapel tidak ditanya saya apakah menerima atau tidak dibawa ke kapel disuruh saya berdoa disana lima menit pertama Nuncius dan sekretarisnya masih menemani saya sesudah setengah jam saya selesai keluar lalu mereka datang lalu Nuncius dan sekretarisnya masih mengajak saya ke kapel lalu berlutut dihadapan Sakran Mahakudu di Kabernakel dan juga salib Bunda Maria lalu Nuncius mengatakan ulangi apa yang saya katakan lalu Nuncius mengatakan saya menerima tugas ini dari Paus coba ulangi katanya ke saya jadi saya ulangilah itu pernyataan itu ungkapan itu lalu sesudah itu bagaimana perasaanmu katanya saya dalam hati saya mengatakan langsung sebentar kepada Nuncius tugas ini berat saya bilang tugas ini terlalu besar untuk saya saya tidak mampu melakukan tugas ini tapi Nuncius mengulangi sekali lagi menegukan saya bahwa saya tidak sendiri dalam tugas ini bahwa banyak orang banyak umat banyak pastor banyak bira-bira Tegus Kumpulan Sibulga akan membantu Roma untuk melakukan tugas ini lalu saya katakan karena ketaatan kepada gereja dan ketahatan kepada Paus maka atas nama Tritunggal Maha Kudus dan kekuatan Roh Kudus saya menerima tugas ini Nuncius disitu saya di kapel itu menetapkan itu akhirnya kami keluar lalu diajak lagi ke satu ruangan untuk membuat surat ke Paus bahwa saya menerima tugas ini memang Nuncius juga sudah menuliskan beberapa hal yang bisa saya baca saya belajari untuk bisa saya ambil beberapa akhirnya saya ambil beberapa dari itu saya tulis saya tanda-tanda ini dan Nuncius bahagia gembira dengan itu dia merampol saya pokoknya kamu tidak sendiri kamu adalah pastor yang baik pasti banyak yang mendukung dan juga membantu katanya sudah itu dia duduk lalu solidionya itu dipakai ke kepala saya coba dulu katanya solidion Nuncius dipakai kan ke sana nah sudah pas hanya ini terlalu kecil untuk nanti kita pesan yang besar katanya dalam kondisi seperti saya senyum saja sesudah itu saya dikasih minum lalu segala hal persiapan pengumuman diberitahu ke saya tanggal sekian tanggal 6 itu dan juga untuk mengurus pakaian rupanya harus dijahit di Roma di Fatikan maka kemarin semua sudah diukur ukurannya dikirim ke Roma dan sampai sekarang persiapan-persiapan saya juga sedang bergumul untuk moto dan logo saya masih bergumul tentang itu masih berjuang dengan para ahli supaya dirumuskan dengan baik tapi saya dalam permenungan saya saya tetap akan melanjutkan karisma-karisma pendahulu saya karena pendahulu saya semua adalah Kapusin Francis Khan saya mau spirit itu tetap hidup di kesukupan kami ini meskipun saya Imam Yusya San saya mau spirit itu tetap hidup karena sejak benih iman di kesukupan ini adalah dibawa oleh misionaris Kapusin mulai dari prepektur apostolik Monsenior Grimm kemudian prepektur apostolik Monsenior Willing kemudian Monsenior Nisetus nah kesukupan langsung pertama kesukupan pertamanya adalah Monsenior Nisetus kemudian Monsenior Nisetus pindah ke kesukupan Agung Medan itu ada Administrator Yusya San Pastor Barnabas Kapusin juga terpilih Uskup Definitif Monsenior Ludo juga Kapusin juga sesudah Monsenior Ludo Vikus Mangkat meninggal juga digembalakan kami digembalakan oleh Monsenior Nisetus yang ada juga Kapusin kemudian sesudah meninggal Monsenior Nisetus juga digembalakan oleh Administrator Yusya San Pastor Charles Sebastian Sihomring maka saya berpikir dan berefleksi baiklah saya menghidupi apalagi nama saya juga Franciscus maka tidak ada salahnya saya mengambil kekayaan gereja ini untuk menjadi moto hidup saya nanti memang masih moto tehbisan saya saya masih tetap bergumul dengan moto ini tapi yang saya yakini moto itu akan saya ambil dari pernyataan hidup dari Santo Francisco dari Asisi itu itu yang sampai sekarang saya renungkan dan bergumul dengan itu mudah-mudahan dalam waktu dekat moto dan logo itu sudah bisa disampaikan kepada publik sehingga bisa dibaca dan juga didoakan begitu Monsignor baik Monsignor menarik sekali yang kami dapatkan mengenai moto tabisan Monsignor nanti apabila salah bisa Monsignor perbaiki padamu ya Tuhan ku persembahkan syukur syukurku ini sebuah moto tabisan sebuah refleksi yang mendalam tadi kami juga akan bertanya mengenai apa moto yang akan dipakai oleh Monsignor Franciscus banyak sudah dijawab bahwa sedang bergumul kami doakan semoga dapat selesai mengenai moto tabisan Monsignor itu apakah ada cerita tersendiri Monsignor iya jadi refleksi saya mengapa saya mengambil moto itu kepadamu Tuhan ku persembahkan syukurku saya melihat hidup ini adalah syukur mulai dari akhir sampai sekarang adalah ungkapan syukur meskipun di dalamnya dalam pergumulan itu ada kesulitan ada tantangan tapi itu menjadi syukur untuk membuat saya makin matang matang dalam hidup matang sebagai calon imam matang sebagai imam maka semuanya adalah menjadi ungkapan syukur dan syukur itu disampaikan kepada Tuhan itu itu intinya sehingga apa ya meskipun ada kesulitan ada tantangan ada penderitaan saya melihat semuanya itu menjadi ungkapan syukur untuk membuat hidup saya makin bersyukur kepada Tuhan tidak bersungut-sungut begitu lemas apa ya merasa hidup ini tidak artinya padahal sangat berarti untuk kita dan untuk orang lain maka saya bisa singgung sedikit tentang motto ada kaitannya juga nanti dengan syukur itu kepersembahkan maka saya buka sedikit motto itu memang belum definitif tapi saya sebenarnya merenungkan apa yang dikatakan oleh Santo Franciscus dari Sisi terpujilah engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu itulah pergumulan motto saya ada kaitannya Tuhan itu kaitannya mas tapi ini masih dalam pergumulan masih pergumulan Monsinyur menarik juga Monsinyur bahwa seperti yang Monsinyur katakan sebelumnya bahwa uskup-uskup sebelumnya itu berasal dari Kapusin berarti baru kali ini uskup yang terpilih dari Projo ya Monsinyur bagaimana tanggapan Monsinyur mengenai hal ini Monsinyur yang pertama saya mau mengatakan bahwa Imam Diocesan pada kali ini dipilih menjadi uskup Diocesan ini adalah buah karya dari Kapusin karena dukungan karena pembinaan dan benih iman yang sudah ditanamkan oleh para misionaris Kapusin dan juga para uskup Kapusin dan juga rekan-rekan saudara-saudara Kapusin yang memberi ruang kepada Imam Diocesan maka saya kira ini keberhasilan Kapusin dan imam yang menarikan lain sehingga bisa Imam Diocesan menjadi uskup itu saya kira bukan keberhasilan dari Imam Diocesan tapi ini keberhasilan kesuksesan dari Imam-imam Kapusin khususnya dan Imam Tarekat umumnya yang memberi ruang kepada Imam-imam Diocesan untuk berkarya dan juga berbuat lebih di keuskupan ini maka sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara-saudara Kapusin juga Imam Tarekat lain dan juga kongregasi lain yang memang mendukung Imam Diocesan sehingga mereka bisa menghantar Imam Diocesan menjadi uskup itu saya kira ini keberhasilan mereka mas bukan bukan keberhasilan terlebih kepada kami Imam Diocesan tapi ini keberhasilan rekan-rekan Imam Tarekat Imam Bordo dan juga kongregasi-kongregasi lain sehingga Imam Diocesan dipercaya untuk memimpin keuskupan ini maka saya sangat berterima kasih kepada uskup-uskup Masin Yududo Anisetus dan juga Pastor Barnabas yang juga dulu menjadi provinsial menjadi apa mereka tetap mendukung Imam Diocesan di keuskupan ini sangat memberi ruang mencintai kami mengasihi kami Imam Diocesan dan itu untuk saya sangat meneguhkan menguatkan kami Mas maka kalau dikatakan yang berhasil sebenarnya bukan kami Imam Diocesan tapi yang berhasil itu adalah Imam-imam Tarekat khususnya Kapusin yang bisa mendidik membina menemani mengajari dan juga mengasihi Imam-imam Diocesan di keuskupan ini dan mereka sekarang menuai hasilnya begitu Mas baik terima kasih terakhir pertanyaan apakah ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada kami umat atau para biarawan biarawati baik pesan saya kira kita tetap bersatu dalam iman akan Yesus Kristus berjalan bersama bergerak bersama untuk menuju satu cita-cita kebaikan sebagai gereja lokal dan kami di keuskupan Sibulga saya akan melanjutkan karya-karya yang sudah ditanamkan oleh uskup-uskup pendahulah saya yang sudah bagus itu membangun gereja keuskupan gereja katolikus kupan yang mendiri solidir dan membebaskan maka ini akan menjadi tetap visi kami dan juga visi itu akan berhasil kalau kami sungguh-sungguh mengisinya dengan komunitas basis gereja seperti di Pangkal Pinang kalau musik mengatakan komunitas basis gereja itu harus menjadi harga mati menjadi tugas pastoral kita di keuskupan Sibulga ini maka seluruh elemen keuskupan Sibulga harus berjalan bersama bergerak bersama untuk menghidupi dan juga menanamkan cara hidup berpasoral yang baru ini yakni komunitas basis gereja sehingga nanti kami bisa sampai kepada visi keuskupan itu gereja yang mandiri solidir dan membebaskan begitu Mas baik terima kasih Monsignor Franciscus yang pada sore hari ini telah menyempatkan waktu berbincang sharing mengenai perjalanan hidupnya baik sekali lagi kami atas nama uskupan Pangkal Pinang dan semua umat katolik dimanapun berada mengucapkan profisiat kepada Monsignor karena telah terpilih menjadi uskupan Sibolga nah kami akan berdoa terus semoga Monsignor dapat menjalani tugas perutusan dan pengembalaan umat di uskupan Sibolga saya bisa menyampaikan salam oh baik silahkan apabila menyampaikan salam salam kepada Monsignor Narco kepada teman-teman saya banyak imam-imam disana teman kelas saya adik kelas saya abang kelas saya hampir semua saya kira di Pangkal Pinang di Pangkal Pinang ya Monsignor salam untuk mereka dan salam juga untuk seluruh umat dan terlebih kepada Ketua Komsos Komsos ya Pak Rostok Salam khusus ya tertawa Rostok banyak yang dikenal Monsignor ya disini ya saya banyak dikenal disana satu satu sekolah ya sekolah tinggi di Siantar di Siantar kalau mau tahu tentang saya mereka pasti tahu itu lebih tahu lebih tahu ya Monsignor baik mantap Monsignor mantap Monsignor terima kasih sekali lagi Monsignor mohon doa ya tetap akan kami selalu doakan Monsignor oke pembilan dengan Romo Steff ingin berbincang oke terima kasih Monsignor oke Monsignor mantap lah terima kasih banyak Monsignor Monsignor kami akan selalu doakan Monsignor ya makasih banyak sudah memberi waktu sayang ya terima kasih Monsignor 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 Terima kasih.